Selamat pagi Roshnovers, selamat pagi Roshnovers Hari ini saya akan membuat Dutch Butter Cake atau Lager Holland, resepi dari Lofi Taho Sejak lama saya pernah membuat tapi ada resepi yang berbeda Sekarang saya ingin membuat resepi dari Chef Lofi Taho Jadi, sore ini saya akan memanggang Dutch Butter Cake atau yang kita sebut Lager Holland dulu Saya pernah buat dan di-videokan itu Tapi, resep yang lain, resep Kalisa Kitchen Nah, yang ini resep, saya perlu Lofi Taho Oke, so, here I already prepared Butter Unsalted Butter 200g unsalted Butter 200g unsalted Butter atau Butter Tawar 130g gula halus 130g sugar powder 1 egg 1 telur 220g 220g Flour Just regular flour Terus, 30g tepung terigu 30g milk powder 30g susu bubuk Also, for polishing, we need egg yolk Untuk memolesnya, kita butuh kuning telur Juga untuk kiasannya We'll use just this one Sesame seed White and black Jadi untuk penghiasnya, saya nggak pakai kacang kenari tapi saya pakai Wijen biji, wijen hitam, dan putih And half teaspoon of First, my Vanilla One pack of One pack of Vanilla extract Half teaspoon And 2 pinch of salt Lajubit garam Okay, now Let's put Here Butter Before we preheat oven 100C We are going to Mixer This one Unsalted Butter Sugar 2 pinch of sugar Vanilla extract And sugar powder We mix until Become Blooming White And pale Jadi kita akan kocok Menggunakan mixer Sampai dia putih Pucat Mengembang Jangan lupa ini Butter Butter Vanilla Gula pasir Eh gula pasir Gula 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 ini gak putih ya tapi memang udah pucat kuning pucat tapi udah ngembang udah 20 menit oke sekarang kita masukkan telur we put one egg there and then we mix only until it become so well mix around one minute not too long by using low speed jadi pakai kecepatan rendah satu menit aja oke I put my butter too long set kayaknya kelamaan lu naroknya di jadi berupa jadi minyak bukan butter okelah now we put milk and milk powder and then this flower a bit half and half okay just using spatula menggunakan spatula done I bake for 50 minutes until colors like that golden brown saya panggangnya bukan 35 menit tapi 50 menit jadi dia cantik seperti itu ya so I thought it will be not good now it's good already good so after you put the dough into formal like this one into cake pan then make it smooth the surface the surface you make it smooth and then polish with egg yolk just to say not not to press just take this one after that you put a fork make like this and then put the garnish there I mean the sprinkle of this sesame seed white and black you can put any kind of decoration you like for example you want what you call that one you want peanut and you can put peanut jadi sesudah adonannya udah jadi udah dimasukin tepung after okay jadi sesudah dimasukin tepung dan susu bubuk secara bergantian so after you put eggs there you already mix and your remix well with spatula then you put a half of milk powder and half of flour so make it two parts for pouring the flour and then and then milk powder jadi letakkan secara bertahap tepung dan susunya ya untuk sekali dua kali nah jadi selama dua kali ya sekitar dua kali nah baru nanti dipoles sesudah diratakan permukaannya udah ditaruh di loyang ya adonannya baru di diratakan entah pakai sandok pakai apa ya nah baru diolesi kuning telur satu aja kuning telurnya pelan-pelan aja kayak kuas ya kayak kuas ya nah baru dibentuk pakai ini garpu nah baru dikasih dekorasinya mau dikasih eh biji-bijian yang hitam semua putih atau mau pakai kacang itu oke ya terserah ya nah kemudian panggang panggang sampai dia kuning kecoklatan if I use my oven is around 160 degree celcius kalau saya pakai ovennya so yang paling rendah so the lowest the lowest one 160 derajat celcius selama 50 menit atau sampai dia kuning ke coklatan until golden brown dah don't leave like that otherwise it will crack your cake so let it cool totally and then you can take from your oven from your cake pan nah jadi ini biarkan aja dulu sampai dia total ok this one thing like this already done there is hole at the bottom kayaknya di bawahnya itu ada gelobang yang gak tau gitu but overall it is very good I will stop of course it's for antaran jadi ini untuk buat antaran ya ok I think that's all about this recipe don't forget to subscribe share like comment and don't forget to press notification button so you never miss out video 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 jadi jangan lupa untuk berlangganan kemudian di share di like di komen dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya